Intro Hai assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama aku Yuni Nah di video kali ini Aku mau membuat mango steak rice Atau kita orang jawa Menyebutnya nasi ketan mangga Nah gimana cara bikinnya Tonton terus videonya sampai selesai ya Nah langkah pertama yang kita lakukan adalah Mencuci beras ketannya dulu ya teman-teman Ini ada 500 gram beras ketan Lalu kita cuci bersih Setelah itu kita rendam ya Kurang lebih selama 1-1,5 jam ya teman-teman Nah sembari menunggu beras ketannya kita rendam Sekarang kita akan menyiapkan bahan-bahan selanjutnya ya Nah disini ada 500 ml air Nanti kita akan menggunakan untuk memasak beras ketannya ya Ditambah lagi setengah 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 sendok teh garam Satu saset santan bubuk seperti ini ya teman-teman Nanti kalau misalkan kurang kental bisa ditambahkan santan yang cair itu ya Merk sasa atau kara boleh apa aja Dan disini bahan untuk membuat vela santannya ya Ada 400 ml air 7 sendok makan gula pasir 2 sendok makan tepung maizena Ditambah lagi 2 saset santan pupuk atau bisa pakai santan lainnya ya Nah ini dia beras ketannya sudah kita rendam kurang lebih 1 jaman ya Nah sekarang kita akan buang airnya Lalu kita akan ganti dengan air bersih sekali lagi Setelah itu kita tiriskan Lalu kita akan memasaknya ya Nah sekarang kita akan masukkan beras yang sudah kita tiriskan tadi ke dalam rice cooker ya Setelah itu kita masukkan santan Garam Lalu air Setelah itu aduk-aduk rata lalu tutup masak sampai matang Nah ini dia nasi ketannya sudah matang ya teman-teman Sekarang kita aduk-aduk kayak gini Supaya nanti jadinya lebih bunel Nah sekarang kita akan membuat saus santannya ya teman-teman Nah pertama-tama ini tepung maizena nya Kita kasih sedikit air Lalu kita larutkan dulu ya Nah sekarang kita masukkan gula pasir Lalu 400 ml air Masukkan juga 2 saset santan sasa bubuk Lalu kita aduk-aduk ya Setelah itu nyalakan apinya Kita masak Sembari kita aduk kayak gini ya teman-teman Lalu masukkan tepung maizena yang sudah kita larutkan tadi ya Nah ini dia masih kita masak Sembari kita aduk-aduk ya Kayak gini Dan ini tadi menurut aku kurang kental ya teman-teman Jadi aku tambahkan 1 bungkus santan sasa Yang cair itu ya Kayak gini Cuman aku lupa gak di videoin ya teman-teman Nah setelah mengental kayak gini Kita bisa matikan apinya ya Nah sekarang kita akan kupas manganya dulu ya teman-teman Setelah itu kalian bisa potong kotak-kotak Nah ini dia manganya sudah kita potong kotak-kotak Sekarang kita akan ambil nasi ketannya Aku taruh di mangkok kecil kayak gini ya teman-teman Aku cetak dulu Supaya nanti lebih bagus ya hasilnya Sekarang kita pindahkan ke piring ya Sekarang kita akan taruh mangga Yang sudah kita potong kotak-kotak tadi ya teman-teman Lalu kita akan siram dengan Dan vela santannya Seperti ini ya Ini pasti akan enak sekali Nah ini dia mango sticky rice kita sudah jadi teman-teman Sudah siap untuk dihidangkan Nah kalian harus cobain ya Karena ini tuh sangat enak Ada rasa gurihnya Ada manisnya juga Pokoknya mantul deh Oke selamat mencoba semuanya Semoga berhasil Dan semoga resep ini bermanfaat Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Terima kasih semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax